kekuatan dari kartu united withstand seperti gambar tangan perjabatan itu spell yang menambah attack poin sebesar 800 poin jika ada monster di sebelahnya lagi dia akan bertambah lagi 800 jadi setiap monster memberikan tambahan attack 800 poin selanjutnya yaitu ada horus dimana horus ini dia akan melakukan kenaikan level ketika dia menghancurkan kartu lawan seperti ini nah setelah dia hancur di face berikutnya dia akan melakukan efek yaitu memanggil horus level berikutnya seperti ini nah dia akan otomatis memanggil horus level 5 nah dan selanjutnya untuk kartu spellnya itu dia menambahkan lagi 800 karena terpasang kartu monster di sebelahnya selanjutnya level up nah disini kita bisa langsung memanggil horus level berikutnya menggunakan kartu spell ini kita lihat nah disini kita bisa memanggil horus level berikutnya fungsi dari kartu horus ini yaitu membatalkan kartu spell musuh jadi kartu spell yang aktif itu akan di non aktifkan oleh kartu horus ini ya seperti itu jadi kartu spell tidak kita akan bisa aktif di field yang sedang berlanjut seperti itu ya teman-teman di sini monster ribbon bisa membangkitkan kartu di deck kita atau di deck musuh kita panggil horus horus nah disini dia akan memanggil horus level 5 Oke seperti itu jadi sangat berguna untuk menonaktifkan spell dari kartu lawan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang bermain yugioh master duel sampai ketemu di video berikutnya ha makasih Terima kasih.